Halo teman-teman, berjumpa lagi di Ronmir Channel Kali ini kita akan buat cemilan yang sangat enak Yuk kita simak videonya Kita siapkan 9 buah pisang kepok Pisang yang kita gunakan disini adalah pisang yang sudah benar-benar matang ya teman-teman Supaya nanti hasilnya lebih enak dan tentunya lebih lembut pisangnya Ini pisangnya kita kupas dulu Terus kita haluskan ya teman-teman Terserah teman-teman mau menghaluskannya pakai apa Ini saya menggunakan cangkir Nah ini teman-teman bisa lihat ya Lebih praktis Kita haluskan Sampai semuanya benar-benar tercampur Oh iya jangan lupa ya teman-teman Like videonya Subscribe Dan tekan tanda lonceng Agar teman-teman dapat mengikuti video saya selanjutnya Dan jangan lupa komen di bawah Terima kasih teman-teman Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya Selamat datang Salam kenal dan sehat selalu semuanya Nah ini pisangnya sudah mulai halus ya teman-teman Sudah mulai rata semuanya Harus teksturnya benar-benar halus ya teman-teman Biar hasilnya lebih enak nantinya Nah ini dia sudah siap Lalu kita masukkan 2 sendok makan gula pasir 1 sendok teh baking powder 1 butir telur Kita campur semuanya ya teman-teman Sampai dia rata Kita aduk-aduk Nah ini sudah selesai ya teman-teman Selanjutnya kita siapkan 17 sendok makan tepung terigu Disini kita masukkan tepungnya secara bertahap ya teman-teman Lalu kita aduk Pastikan dalam pengadukan tepungnya ini Tidak ada tepung yang bergerindil Supaya nanti hasilnya bagus Kalau tepungnya tidak rata Maka dia di dalamnya akan keras ya teman-teman Jadi kita harus mengaduknya sampai benar-benar rata Nah ini kita masukkan lagi tepungnya Kita aduk kembali Ini hidangannya enak sekali teman-teman Dan sangat gampang dibuat di rumah Teman-teman harus coba ya Nah ini dia sudah hampir jadi ya teman-teman Adonannya Ini teman-teman bisa lihat ya Dia sudah menyatu Sudah siap untuk kita goreng Ini kita panaskan Minyak Disini kita menggunakan minyak Jangan yang terlalu panas ya teman-teman Takutnya nanti kalau minyaknya terlalu panas Adonannya itu akan cepat gosong Nah ini kita masukkan adonannya Menggunakan sendok makan saja ya teman-teman Kedalam penggorengan Dan pastikan dalam menggoreng Apinya kecil ya teman-teman Jika bagian bawahnya sudah berubah warna Kita bisa membaliknya ya teman-teman Ini teman-teman bisa lihat ya Kita balik satu persatu Setelah kita balik Kita diamkan Nah ini dia sudah berubah warna lagi ya teman-teman Sudah cantik warnanya Sudah kuning kemasan Nah ini sudah bisa kita angkat ya teman-teman Selanjutnya kita goreng lagi Sisa adonannya tadi Kita goreng sampai semuanya habis ya teman-teman Kita diamkan sampai bagian bawahnya berubah warna ya Nah ini dia ketika sudah berubah warna Kita langsung balik ya teman-teman Baru kita diamkan sebentar Nah ini dia sudah berubah warna lagi Sudah bisa kita balik lagi ya teman-teman Nah ini sudah bisa kita angkat Nah ini dia cemilan yang kita buat hari ini Teman-teman bisa lihat kan Bagian dalamnya itu sungguh sangat lembut Selamat mencoba teman-teman Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!